Halo guys, saya dapatkan video kali ini yang akan saya share ke kalian yaitu tempat-tempat rahasia yang ada di Bermuda Remastered ya guys ya Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah Dan jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung nonton guys Dan jangan lupa juga untuk kalian join membership dan follow instagramku ya guys ya Dan disini aku share yang belum ku share aja ya Jadi sebenarnya tempat rahasia yang ada di Bermuda Remastered ini pernah ku share di bulan-bulan sebelumnya Kayaknya video 2 bulan yang lalu atau berapa gitu Nah, itu udah pernah ku share guys Nah, itu banyak banget tempat-tempat disitu Jadi kalau kalian pengen lihat, kalian bisa lihat video yang itu ya guys ya Nah, disini aku akan nge-share lagi tapi yang belum pernah ku share gitu guys Oke guys ya, langsung aja kita ke nomor yang pertama ya guys ya Oke, kita mulai nomor pertama disini yaitu ada di Pochinoc ya guys ya Nah, jadi tempatnya yaitu di Pochinoc yang di rumah ini Nah, jadi eh bentar dulu guys Ada orang itu guys Kita harus tembak dulu guys ya Mati kau Nah, langsung auto meninggal ya Nah, jadi disini kalian tuh membutuhkan global Jadi kalian pasang globalnya itu seperti ini Kalian pasang disini satu Terus di sebelah sini kalian pasang lagi di atasnya Satu lagi disini Terus satu lagi di atas sini guys Nah, jika sudah kalian parkirkan mobil disini Dan kalian lompat ke sebelah sini Terus kalian lompat ke sebelah sini Dan kalian tinggal lompat ke es kepal Es kepalnya ini guys Nah, lompat sini dan tinggal lompat sini guys Nah, disini auto berhasil Kalian ada di atas rumah ini ya Rumah labirin coy namanya ini guys Rumah labirin yang ada di Bermuda Remastered ini guys Jadi disini kalian bisa buat menembaki musuh-musuh yang ada di sebelah sana gitu Atau enggak di sebelah sini Kan bisa tembakin disini ya Kalau enggak disini buat ngendok juga ini saat aman banget coy Karena tidak ada Oh ya ada orang coy Wow Hampir ya Ini kita harus menghabisi dulu musuh yang disini guys Nah, itu orangnya ya guys ya Oke, kita akan tembak ini Woi musuh woi keluar ya Woi Hampir-hampir-hampir Kita harus medkit terlebih dahulu guys Oke, dia juga lagi medkit tuh Pake chrono dia ya guys ya Oke guys Kita harus tembak ini Pake scope Supaya mati dia Oke Nah, langsung auto meninggal ya Jadi saat mantap banget ini Kalian bisa ngekil-ngekil musuh Dari atas sini ya guys ya Nah, disini kalau kalian pengen pindah posisi Kalian bisa lewat sebelah sini guys Nah, kalian harus hati-hati disini ya Jadi kalian tinggal pelan-pelan aja Maju ke depan di pinggiran ini Kalian akan bisa pindah posisi Ke yang sebelah kirinya ini guys Nah, disini kalian bisa buat Ngedok di sebelah sini coy Jadi saat mantap banget Kalian bisa pindah-pindah posisi dimanapun coy Woi ada orang coy Oke Satu lagi Nah, auto meninggal ya ya Ada orang lagi gitu ya Jadi auto mantap banget ini Tempat disini strategi sekali guys Kalian bisa ngedok disini langsung ya Auto rankednya master guys Guys, kita lanjut nomor selanjutnya disini yaitu Ada di Mars Electric guys Nah, jadi kalian bisa langsung aja ke sebelah sini Lalu disini kan itu memerlukan 2 es kepal Dan es kepalnya disini Kalian pasang 2 seperti ini ya Nah, kalian pasang secara berurutan kayak gini guys Supaya kita bisa manjat ke atas gitu guys Nah, jika sudah disini kan tinggal lompat aja ke pagar yang ini Lalu kalian lompat ke es kepalnya guys Nah, kalian lompat sini Dan kalian lompat lagi ke kuning-kuning ini guys Nah, jika sudah disini kan tinggal lompat ke sebelah sini Nah, disini bentar dulu tadi ada musuh ya guys ya Tadi musuhnya disebelah sini Nah, itu dia Kita langsung aja tembak Langsung meninggal Waduh, malah pakai krono dia guys Kita harus hancurin krono Nah, otomatis ya Mantap banget guys Bisa ngekill dari sini juga Dan disini Ada lagi disini kan Kalian ke sebelah sini ya guys ya Nah, disini tuh kalian memerlukan es kepal coy Nah, disini kan bisa 1 es kepal Ataupun 2 ataupun 3 Tapi disini aku akan pasang 3 es kepal ya Supaya aman coy Tidak jatuh gitu guys ya Jadi aku akan pasang 3 es kepal guys Nah, kalian pasang seperti ini ya Nah, kita pasang sebelah sini ya Jika sudah disini kan tinggal lompat aja ke bawah guys Nah, disini kan tuh harus lompatnya harus pas ya guys ya Jangan sampai beda gitu ya Nah, kita lompat sini Nah, disini auto bisa buat ngendok di sebelah sini guys Ini saat mantap banget Jadi, musuh gak bakal tau Kalau kalian tuh ada di atap bangunan ini gitu ya Jadi saat mantap banget ini guys Nah, disini kan juga bisa bersembunyi di bangunan yang ini ya guys ya Nah, di sebelah sini Nah, disini juga bisa buat bersembunyi guys Nah, kalian bersembunyi di sebelah sini Kalau ada orang yang sudah mengetahui kalian sudah di atap gitu guys Kalian bisa bersembunyi di balik sini guys Dan juga kalian bisa balik lagi ke sebelah sini lagi ya Jadi saat mantap banget tempat di sini ya guys Oh guys ya Kita lanjut nomor 3 disini Yaitu ada di Sipir ya guys ya Nah, jadi disini kan tuh Memerlukan launchpad yang ini Jadi kalian pakai saja launchpad yang ini Dan kalian arahkan launchpadnya itu ke sebelah sini guys Nah, kalian arahkan ke rumah ini ya Pokoknya merah-merahnya ada di sebelah situ guys Nah, kalian bisa langsung aja meluncur di sini Dan apakah kita bisa berhasil Oh, kurang ini ya Kurang naik sedikit guys Oke guys ya Kita harus ke sebelah sana lagi Nah, disini langsung aja kalian pakai launchpadnya Dan kalian arahkan ke rumah yang tadi itu ya guys ya Nah, tadi itu kurang naik sedikit Jadi kita akan naikkan sedikit Langsung aja meluncur Dan apakah kita bisa masuk di sini Nah, berhasil akhirnya di sini Ini bisa buat tempat ngendok yang sangat aman coy Karena disini ada di pojok Sipir Jadi ini gak bakal ketahuan sama siapapun disini ya guys ya Ini saat mantap banget Dan disini tempat ininya juga gak perlu ini ya Gak perlu es kepal gitu ya Cuma butuh launchpad aja Ini bisa saat mantap banget coy Ini saat aman banget ya Kalau kalian bersembunyi di sebelah sini guys Oh guys ya Kita lanjut nomor 4 disini Yaitu ada di peak guys ya Peak coy Nah, jadi disini kan tuh membutuhkan es kepal Dan kalian pasang es kepalnya itu Di tangga atau di balkon ya Di balkon coy Di balkon disini guys Oke, ada musuh guys Bentar dulu guys Nah, langsung auto meninggal ya Mantap banget coy Nah, jadi kalian langsung aja ke sebelah sini Ayo ke balkon sini Dan disini kan tinggal lompat aja ke bagian pagar balkonnya Terus kalian lompat lagi ke es kepal yang sudah kita pasang tadi Dan kalian lompat ke sini guys Nah, disini sangat aman banget Atau cocok banget buat bersembunyi Ketika peaknya ini sudah zonanya itu mengecil guys ya Jadi kalian bisa bersembunyi di sebelah sini guys Nah, disini zonanya sudah mengecil ini Enak banget buat kalian ada di atas sini ya guys ya Karena bisa melihat keseluruhan peak disini guys Oke, disini ada orang Nah, itu dia guys Ada orang lari-lari Kita harus tembak disini ya Oke, kena 1 hit 2 hit disini Oke, orangnya bersembunyi Nah, itu dia lagi nongol Mati langsung bos Wih, sangat mantap banget itu ya Karena zona kecil di peak disini Dan kalian ada di atas rumah ini Ini sangat mantap banget guys Oke, kita lanjut nomor 5 Disini ya itu ada di captain coy Nah, disini ya itu ada di rumah labirin lagi ya Nah, kalau kalian pengen ngendok di rumah labirin di captain ini Kalian tuh caranya kayak gini guys Kalian pasang es kepal satu di sebelah sini ya Nah, kalian pasang disini satu Terus kalian pasang lagi dua es kepal ya Disini satu lagi di atasnya itu di sebelah sini guys Nah, kita pasang disini satu Terus satu lagi di atasnya lagi guys ya Nah, kita pasang tiga terlebih dahulu guys Nah, jika sudah disini Kalian tinggal lompat ke sebelah sini Terus kalian tinggal lompat ke sini Dan kalian tinggal lompat lagi ke es kepalnya lagi disini Terus lompat lagi ke sini Dan disini kalian butuh es kepal lagi Kalian pasang satu lagi disini Butuh dua coy Nah, kita pasang lagi di sebelah sini Dan jika sudah kalian tinggal lompat langsung ya disini Terus lompat lagi disini Dan kita butuh satu es kepal lagi ya guys ya Karena ini tidak nyampe coy Nah, satu lagi kalian pasang di sebelah sini guys Nah, oke kalian pasang disini satu ya guys ya Nah, kalian tinggal lompat aja ke es kepal yang ini Dan kalian tinggal lompat ke sebelah sini guys Nah, disini bisa buat ngendok gaming dan sangat aman banget ya guys ya Jadi ketika ada zona kecil di Capstone ini Sangat cocok banget buat kalian bersembunyi Atau ada di atas sini ya guys ya Karena bisa buat menembaki orang-orang yang Mau datang ke Capstone gitu guys Nah, kalau kalian pengen pindah pesisi Itu kalian bisa lewat di sebelah sini ya Jadi caranya itu sama aja yang di rumah labirin yang di Pocinoc tadi guys Nah, kalian lewat sini Dan disini auto bisa buat menembaki orang-orang yang ada di rumah-rumah kecil di sana ya guys ya Ini saat mantap banget Jadi kalian bisa cobain tempat ini guys Nah, ini orangnya langsung auto meninggal ya guys ya Ini bonus buat kalian yang nonton video ini sampai habis ya guys ya Nah, jadi ini ada tempat yang sangat mantap banget Ketika kalian tuh ada zona kecil di Akademi ya guys ya Jadi tempatnya yaitu ada di gedung ini Jadi kalian tinggal naik aja ke sebelah sini guys Nah, kalian naik tangga ke sebelah sini Nah, kalian naik lagi di sini ya Nah, ini ada tangga lagi kalian naik lagi Naik lagi dan kalian ke sebelah sini guys Ke kiri di sini Nah, di sini kalian lompat ke sebelah sini Dan di sini tempatnya guys Ini sangat mantap banget buat ngendok di sini ya Atau bersembunyi di sini ya Karena di sini tempatnya sangat tertutupi gitu Sama gedung-gedung ini ya Kan jadi saat mantap banget gitu guys Oh, iya selanjutnya di sini Aku akan menilai editan-editan-editan kalian gitu ya Dan di sini dapat THR gitu coy Nah, di sini kita mulai yang nomor pertama di sini Yang mendapat THR dari Rizka Pro Adalah Alwi CYRXX lah ya Pokoknya begitu namanya Nah, ini videonya sehat mantap coy Kalian bisa lihat editannya itu Nah, ini belum ada yang ngedit-ngedit kayak gini guys Editan kalian tuh semuanya didak-diduk semua Cok, aduh Pusing palaku guys Didak-diduk semua guys Dan di sini ada Vakian YT Tapi di sini Aku sudah tahu ini adalah video nyolong ya Kan bisa lihat bahasanya itu bahasa Ini guys, Brazil guys ya Kalau bahasa Indonesia Kalau orang Indonesia yang ngedit kayak gini Nggak mungkin coy Ini bahasanya bahasa Brazil Pasti dia ini Nyolong video orang ini guys Dan yang selanjutnya yaitu ada FF Alan Gans Alan Gans Nah, di sini kalian bisa lihat editannya juga saat perfect banget ini guys ya Wow, saat mantap banget ini Ini pemenang yang kedua guys FF Alan Gans ya Sama Alwi CYRX Iya, CYRX ya Itu susah banget namanya Dan yang keterakhir di sini Ada Ardi Aziz ya guys ya Nah, tapi di sini editannya itu Apa ya Kurang menarik gitu ya Tapi kukasih aja ya Bisa daripada yang lain itu editannya Jedak-jeduk semua gitu ya kan Pala aku pusing coy ya Mending kayak gini guys Nah, tapi ini Bisa ditingkatkan lagi ya editannya ini Karena di sini Orangnya ini Kayak cuma ganti-ganti gitu doang coy Nggak ada efek-efek apa gitu ya kan Jim Nah, itu dia Tiga orang Yang mendapatkan THR dari Vizkyapro ya guys ya Oke, saat mantep banget guys Dan untuk bagi-bagi THR-nya Sampai hari ini aja ya guys ya Untuk hari berikutnya Aku nggak bakal bagi-bagi lagi Karena editannya gitu-gitu doang gitu ya Nggak ada yang menarik Sama sekali gitu ya Jadi, sampai segini aja Untuk video kalian Jangan di like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax